selamat menikmati kita mulai saja, kita pilih action script yang ketiga kemudian kita atur untuk dokumen lebar layar yang kita inginkan kita beri 600 saja dengan frame rate nya kita beri 20 saja oke, kemudian disini kita akan membuat sebuah lingkaran lingkaran hitam anggap ini adalah bagian luar dari ban oh ya, jangan lupa agar gambar yang kita buat tidak menyatu dengan gambar-gambar yang lain maka gambar tersebut harus kita grup dengan ctrl-g atau jika tidak bisa, maka disini hanya bisa di ctrl-g klik ctrl dan g nah, maka akan ada garis kotak warna hijau jika kotak warna hijau ini muncul maka grup itu sukses oke, sekarang kita buat lagi lingkaran ini bisa kita copy lingkaran yang sudah kita buat oke, kita copy saja ctrl-c dan v kemudian untuk merubah ukurannya kita gunakan free transform kemudian kita kecilkan oke karena study group tidak mudah untuk merubah warnanya oke, kita coba ganti warnanya dulu jadi tidak tidak dapat dirubah warnanya untuk mengubahnya klik dua kali double click secara cepat kemudian di dalam sini baru dapat kita ubah warnanya oke, kita beri warna putih setelah itu kita keluar dari ini klik dua kali di area layar kemudian kita simpan ini di bagian tengah oke ini masih terlalu besar maka harus kita kecilkan oke masih kecil kita besarkan sedikit oke kita simpan dia di tengah oke sekarang sudah berada di tengah ini adalah bagian luar dari ban kemudian kita buat lagi kotak oke kita buat kotak panjang seperti ini ini anggap adalah tiang atau pokoknya tiang tiang dari ban tersebut oke kita beri warna ini dan jangan lupa kita harus ngegroup juga tekan ctrl G nah seperti ini ini berada di tengah oke kita panjangin oke kita simpan di tengah oke kemudian kita kontrol kita copy yang telah kita buat ini dengan ctrl C dan ctrl V kemudian posisi ini adalah tegak namun dapat kita rubah jika kita putar manual kemungkinan derajatnya akan berbeda nah disini ada ada paket tambahan lah dapat dibilang paket tambahan yang sudah disediakan untuk memutar arah 90 derajat kita gunakan CW saja nah ini sudah terputar oke karena sudah terputar tinggal kita geser ke sini oke simpan di tengah oke simpan di tengah oke simpan di tengah kemudian kita buat satu lingkaran lagi oke lingkaran hitam kemudian kita ctrl G lagi agar tidak menyatu nah kita simpan oke ini adalah band yang kita buat kemudian band ini kita ctrl G kita group menjadi satu semuanya oke nah ini adalah band sekarang band ini akan kita pindahkan dia akan berpindah dan berputar oke kita klik di frame 80 tekan F6 atau klik insert keyframe nah kemudian band ini pindahkan ke sebelah kanan oke sudah nah kemudian kita beri efek efeknya classic twin nah kita lihat band sudah dapat berjalan namun belum berputar nah sekarang kita putar bandnya klik di tengah kemudian rotasinya kita ganti menjadi CW nah oke kita lihat nah bagaimana sekarang band ini sudah berputar seperti ini oke berhasil sekarang tinggal membuat jalannya saja atau membuat jalan anggap adalah jalan untuk band tersebut jalan jangan tidak boleh dia akan merusak maka kita harus buat satu layar baru disini disini karena anggap ini adalah jalan berarti kita beri warna coklat-coklat tanah sedikit nah ini ini saja asfal saja kita pucat asfal saja ini ini adalah jalan perhatikan posisi ini band berada di belakang jika jika band berada di belakang maka arah perputarannya tidak akan terlihat maka band ini harus kita naikkan posisinya naik ke atas layar nah kemudian band sudah terlihat oke ini dapat kita ubah menjadi abu-abu saja agar lebih terlihat seperti ini oke oke anggap ini adalah jalan peraya dah selesai oke kita lihat berjalan oke setelah ini selesai mari kita ctrl enter siap oke selesai ini adalah tutorial cara membuat band berjalan dan berputar terima kasih semoga bermanfaat salam di indi selamat menikmati selamat menikmati